Intro Halo semuanya, selamat datang di podcast pengen jadi apa? Bareng gue Raga dan partner gue Ani Ya Seperti biasa di podcast ini kita bakal ngobrolin soal profesi bareng seorang tamu pastinya Dan semoga abis dengerin podcast ini, lo jadi tau lo pengen jadi apa Hari ini tamu kita adalah Mbak, Ibu, Rahmi Kartini Kakak Biasanya gue manggilnya Ami Halo Ami Hai Halo, sehat Mbak? Sehat? Alhamdulillah Nanya-nanya dulu boleh? Karena belum ketemu Itu udah lama juga tapi gak ketemu ya Iya Terakhir itu kapan ya, Gak? Manjat dinding Betul Oh yang di Mbak Oh iya? Yang di BSD Terakhir itu? Iya Iya gak sih? Iya Pak Oke Ami ini seorang apa nih profesi ya? Susah nih gue nyebutinnya Dia Lu gak bisa? Dietician Betul gak? Coba diajarin gimana cara menyebut nama profesi Gampangnya sih ahli gizi Kalau misalnya dietician itu, itu cuma ada kategorinya lah Oke Udah tingkatannya gitu Oh di dalam Maikin di depan lu dong Oh sorry Ya enak yang kawan Iya Turunin aja gak apa-apa Senyaman ya senyaman Demikian nyaman Dietician Oke Dietician 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 Dia tuh gak usah dimensi ya Dietician Atau ahli diet Ahli gizi bukan ahli diet Bukan ahli diet Beda sih sebenernya dibilang sama ahli diet ya Oh tapi ada ahli diet Enggak sih Ini ahli diet orang yang jago diet gitu Berarti bukan ininya ya Maksudnya orang yang lagi diet tapi berhasil diet itu jago diet Ahli diet Enggak sih Enggak juga Enggak juga Ngarang lu profesi Ini ahli gizi dietician Dietician tuh gak? Eh sama dokter gizi sama gak? Beda dong Beda ya? Beda dokter gizi Gimana tuh? Kalau dokter gizi dia Satunya ke dokteran Oh beda di teman-teman Oh harus ke dokteran Kalau di pekerjaan Kalau dietician tuh gak payin? Ahli gizi gak payin? Ini gak dibandingin sama dokter kan Maksudnya gimana Enggak Kayak secara In general Di jadinya Kerjaan lu tuh gak payin? I see Kalau misalnya in general sih Sudah pasti Ahli gizi gitu kan ya Gizi berhubungan sama makanan Jadi kita lebih Lebih Apa namanya Menguasai ilmu-ilmu makanan Dan Kandungannya apa aja Lebih ke situ Bukan masaknya Masaknya termasuk Termasuk? Termasuk Termasuk Itu ngapain tuh? Gimana? Contohnya lu kerjanya di Gimana sih? Gue itu Kerja Kerjanya Sebagai konsultan ya Oh Oh biar itu Salah satu bisa jadi konsultan? Bisa konsultan Jadi konsultan Terus jadi itu lebih Kan yang namanya kita bikin makanan Masa kita gak tahu Cara masaknya gimana Nanti gimana caranya Kita Encourage Klien kita Untuk tahu nih Mereka harus konsumsi Makannya apa sih? Kan kayak banyak orang tahu Kalau misalnya Apa namanya Makanan sehat itu Makanan yang Apa namanya Less Less oil Less salt Yang semacam kayak gitu Sebenarnya yang Gak harus segitunya banget sih Kita juga lihat Kita harus juga lihat Kondisi Seseorang kayak gimana Karena kan beda-beda Kayak misalnya Lo gak Lo kayak gimana kondisinya Terus Mbak Ani Kondisinya kayak gimana Itu kan gak sama Jadi makanannya Menunya beda-beda? Menunya bisa sama Cuman komposisinya Yang kita mainin Oke Tapi tuh Jadi Kalau jadi konsultan tuh Gimana? Kayak Dari awal sampai Jadi ada orang Jadi klien lo Gitu Terus Apakah dia harus Periksa kesehatan dulu kah? Atau Atau Gimana tuh? Oke Ada dua sih Kan kalau misalnya Ahli gizi itu Sebenarnya Kerjanya Kalau zaman sekarang ya Zaman sekarang tuh Udah banyak banget Bisa dimana aja Gitu kan ya Mungkin kalau misalnya dulu Zaman Misalnya Zaman gue dulu Kuliah gitu kan ya Itu masih rata-rata Incarannya adalah rumah sakit Oh kerjanya cuma Di rumah sakit ya? Kalau sekarang enggak ya? Sekarang udah banyak banget Gitu kan Kalau misalnya dulu Di rumah sakit Ya udah Kita ngaturin Apa namanya Kan ada Pasien kan Pasien masuk Kita lihat Kondisinya apa Misalnya Kalau misalnya Di rumah sakit Pasti kondisi klinisnya Seperti apa kan Dia ada Penyakitnya apa Nanti kita Kalau misalnya Berhubungan sama makan Makanan apa sih Yang harus kita Perhatikan dari Zat gizinya Misalnya Kalau orang diabetes Diabetes Apa namanya kan Berhubungan sama gula Gitu kan ya Jadi Makanan-makanan apa aja Yang tinggi gula Yang harus Kita seimbangkan Sama kebutuhannya dia Bukan berarti Menghilangkan ya Oh enggak Tetap Tetap ada Di menu Tetap dibutuhkan Karena kan Badan lo tetap butuh Karbohidrat Contohnya gitu Posisinya tadi Yang kurangin Bagaimana yang banyak Bagaimana yang sedikit Dikondisikan Itu kalau di rumah sakit Kalau lo Konsultan itu gimana Kalau gue Lebih ke Apa namanya Ke orang sehat Orang sehat Itu lebih tricky lagi Sebenarnya Karena mereka Biasanya ya Kalau misalnya Orang datang ke kita Kondisinya sehat Maksudnya Cuman Aku pengen Nurunin berat badan Oh nurunin berat badan Mostly nurunin berat badan Kebanyakan Kalau misalnya Yang cewek-cewek gitu kan Nurunin berat badan Mereka tuh Pasti udah Dari wayat Sebelumnya Pernah diet apa Entah diet produk Entah diet yang Baca-baca dari internet Dicobain Segala macem Kayak gitu kan Nah yang kayak gitu Sebenarnya udah kayak Mereka udah punya Mindset sendiri nih Terhadap makanan Seperti apa Hubungan sama makanannya Gimana Terus sama kayak Persepsi masyarakat Terhadap dia tuh Kayak gimana sih Coba Yang Persepsi masyarakat Terhadap diet Gimana tuh Coba gue tanya lo dulu gak Menurut lo diet itu Seperti apa Menurut gue Diet itu Makan sesuai kebutuhan Eh tergantung goalnya Tergantung goalnya Kayak gue Menurut gue Gue juga diet Tapi gue mau Naikin berat badan gue Jadi gue mau Kalori surplus Gitu lah Oke Oke kalau misalnya Ini gimana Kalau gue mikir diet Itu kenal kata diet Menurut gue adalah Jaga makan Dan jaga makan Pokoknya pola hidup lah Kalau gue secara general gitu Angkepnya Yang gue paham Ya gue Tau ya Tapi ya pokoknya ketika Oh lu lagi diet Berarti lagi jaga Inder itu Tadi bener kata Lu ngurangin Apa naikin Pokoknya ada yang dijaga lah Bener sih Maksudnya lebih ke pola Kalau misalnya diet itu Lebih mengatur pola makannya Jadi Kayak tadi Yang udah awal gue bilang kan Kalau misalnya diet itu Ya lo ngatur makanan lo Sesuai kebutuhan lo Bukan berarti lo menghilangkan Zat gizi Zat gizi Yang ada di makanan lo Yang biasa lo makan Oh Kayak gitu Beda kan Beda-beda Jadi gak makan nasi Sama sekali gitu Gak gitu ya Gak dong Kan gini Maksudnya Kita ngeliatnya Jenis gizinya ya Jenis gizinya Nasi itu kan Bagian dari karbohidrat Ketika Orang Misalnya Contoh Ambil gampangnya Orang diabetes Diabetes itu Kan selalu dihindari Gak boleh makan nasi Gitu kan Gula Iya pokoknya gitu kan Apa namanya Simple Karbohidrat simple Gitu kan ya Tapi kan ada substitusi Yang lain nih Gak cuman Karbohidrat itu Gak cuman nasi doang Karbohidrat itu kan Bisa dari kentang Bisa dari Mie Terus bisa ada roti Roti pun bisa roti Mungkin yang kalau roti Yang disarankan adalah Roti-roti gandum Tapi bukan berarti Makan roti putih Biasa gak boleh Kita lihat lagi Kondisinya Misalnya Kalau orang diabetes Dia udah Jam makannya nih Seharusnya Tapi dia belum dapat makanan Ini sih dia lagi pergi Lagi apa Cuman adanya roti putih doang nih Yaudah itu Dimakan gak apa-apa Cuman Jadi Apa namanya Gulanya emang jatuhnya Lebih tinggi aja Gitu Nah kalau gitu dia harus Dinetralin lagi dengan sesuatu Gitu Biasanya sih Kalau gue lebih nyaranin Kalau misalnya Kayak Jakarta Kota-kota besar kan Gampang ya nyari buah potong Gitu ya Misalnya Oh ke minimarket atau kemana Udah ada gitu Gitu kan Tinggal beli itu aja sih Diseimbangi Jadi Roti putihnya apa Terus sama buahnya apa Snacknya Tapi yang sehat juga Gitu kan Oke Ataupun juga jatuhnya Lebih kenyang Jadi gak nyari Makanan-makanan Cemil-cemilan Mau yang manis Mau yang savory Yang kayak gitu sih Kayaknya di depan itu Lalu gitu Gue buka itu Ke depan Kenapa? Jadi kita menyuguhkan Martabak manis Terus isinya lo tau Keju, kacang, coklat, susu Makan kok Gue masih makan Oh Masih makan Masih makan Nah tapi balik lagi Kalau kita Mau tau nih Kayak day to day Lo sebagai Ali Gizi Ya kan Konsultan Konsultan itu Biasanya lo Keseharian itu Kayak gimana sih kerjanya? Kerjanya Kerjanya seperti Kayak jam kantor Biasa ya Oke Jam kantor Jam kantor Jam 9 sampai jam 6 Gitu kan Ya pagi Kan karena Perusahaannya Perusahaan online Jadinya Cuman cek by dashboard Kita ada dashboardnya sendiri Gitu ngecek Kita hari ini Ngehubungin berapa klien sih Oh Yang mesti dicek Biasanya lo pegang Berapa klien? Total ya Total per hari Apa total In Monthly nih? Per hari deh Hari aja kita Oke Kalau per hari itu Bisa 30-an 30-an 30 orang 30-an yang dihubungi Itu kalau misalnya Existing client Belum lagi Kalau misalnya ada tambahan Ada klien baru Ada Tambahan baru Ya Maksudnya konsultan itu 30 orang Satu orang gitu kan Lo doang gitu kan Banyak banget Banyak juga ya 30 Nah itu Lo menghubunginya tuh Ngapain Ngecek kah Apa Ngasih Eh hari ini Diri mau makan ini ya Atau kayak gimana Apa yang lo Oke Biasanya sih Kan Kalau misalnya Gampangnya dari klien baru ya Kalau misalnya klien baru Kan Assessment nih kita Kita ngelakuin Penilaian terhadap Kebiasaan dia Seperti apa Segala macem Dari Apa namanya Dari assessment itu Kita dapet hasilnya apa nih Kliennya butuhnya apa Terus kita Samain juga Dia tujuannya mau apa sih Apa namanya Tujuannya mau apa sih Gitu kan ya Terus nanti kita lihat lagi Kita kasih rekomendasi Baiknya apa Kayak gitu Terus juga Apa namanya Yang dilihat tuh Nggak cuma dari rekomendasi Sama segala macemnya Kita lihat kebiasaannya Dia seperti apa sih Oke Karena kan Ya bisa aja kita ngasih Menu baru gitu kan Tapi ternyata bukan menu Yang biasa dia konsumsi nih Kira itu kan juga Mempengaruhi bagaimana Orang mau merubah polanya Jadi sulit gitu Siapa tau ya Merasanya keberatan kan Mbak saya biasanya Nggak masak ini nih Terus biasanya Orang di rumah saya Apalagi kalau saya cewek-cewek ya Apa namanya Di rumah Saya masaknya buat sekeluarga Kayak gitu Jadi terkadang kita juga Sampai mikirin hal segitunya Oke Kayak gitu Apalagi kalau yang punya Anak bayi Ibu menyusui Kayak gitu Kayak gitu sih Kalian datang ada assessment Biasanya assessmentnya itu Dalam bentuk kayak Apa apakah Cuma kayak interview Atau ada form Atau kayak gimana Biasanya Biasanya sih Udah ada datanya ya Jadi kliennya udah isi Di pas mereka daftar Jadi udah punya datanya Biasanya ngeri call lagi Datanya apa Bener nggak data yang diisi Misalnya dari umurnya Berat badannya Terus Apa namanya Riwayat penyakitnya Riwayat penyakitnya Nggak cuma Riwayat penyakit dia doang nih Tapi kita lihat lagi Riwayat penyakit Orang tuanya dia Atau nggak Orang-orang terdekatnya Apa sih Kayak gitu Terus ada kebiasaan Kebiasanya apa aja Nggak cuma kebiasaan ngerokoknya Eh kebiasaan ngerokok Ngerusin makan Kebiasaan ngerokok Terus kebiasaan Ini ya Kayak apa sih Aktifitas dia Keseharian dia Pekerjaannya dia Apakah dia sedentary Apakah dia aktif Apakah dia Apa namanya Aktif banget Gitu kan Itu juga ada ukurannya Untuk kita Ada Sebagai acuan kita Kita ngukur Kebutuhan Kalori hariannya dia Kayak gitu Kerja kantoran Sama Kerja di Sama atlet Jelas beda Jelas beda Jelas beda itu Jomplah banget ya Perbandingannya Itu madaw beda lah Nggak maksudnya Kayak orang yang Apa namanya Aktif aja deh Misalnya ada orang yang Kan orang pekerja juga Banyak juga Orang yang sering olahraga Gitu kan Misalnya at least Dia pulang kerja Ngegym apa Sebelum kerja Ngegym Kayak gitu kan Itu pun juga Kebutuhannya bisa beda Kayak gitu Tapi berarti Kalau ranahnya Lo ini Lebih ke Solusinya tuh Yang dikasih adalah Dari pola makannya Tadi Bukan pola hidup Maksudnya Kalau dia tuh Kayak aktivitasnya Kalahraga Tambahin Kayak gitu Bisa mencakup Kesitu juga Bisa Jadi keseluruhan Karena kan Gimanapun Kalau misalnya Balik lagi ke tujuannya Apa Tujuannya menurunkan Misalnya Contoh menurunkan Berat badan Kalau misalnya Nggak diimbangin Dari tidurnya Terus dari pola makannya Olahraganya Itu kan juga Apa namanya Memang pengaruhi Cepat atau lambatnya Karena kan Tidur Terus Olahraga itu Mempengaruhi dari Metabolisme kita Kan Kayak gitu Jadi nggak cuman Dari makanan doang Makanan doang Tapi ya tadi Karena lu ngeliat Assessment day to day Lu bakal Ngasih saran Misalnya kayak gitu Ke jatohnya Ke saran Oke Nah terus Kalau Pernah nggak guess Negative guess Jangan bahasnya Negative guess Gitu kan Terus dari sebelum Kesitu Biasanya klien Lu gitu kan Itu Banyaknya Gitu kan Itu Apa Maksudnya Profesi apa Cuma orang Orang sehat Yang pengen Kurus doang Atau Mostly kayak gimana Besec lain Kalau ada Atlet 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 Pernah sih Tapi bukan Atlet yang aktif Banget ya Kalau misalnya Megang atlet Banget Itu Jaman kuliah sih Mentugas kampus Tapi kalau misalnya Sekarang kerja Langsung Megang atlet Nggak Tapi mungkin Orang yang Apa namanya Sport enthusiast Sport enthusiast Suka Suka Tapi bukan Atlet yang profesional Karena biasanya Itu kan Sudah ada Wadahnya sendiri Dari Manajemen juga Sudah disetiain Belum tentu juga Ini beda lagi Kalau misalnya Apa namanya Sport enthusiast Itu Sebenarnya Di Indonesia Masih berkembang Jadi Masih Banyak Cabang-cabang Olahraga Yang masih Belum ada Aligizinya Kayak gitu Gue apaya Untuk film luar Jadi ngerasa Sudah 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 Korea Oh ya Itu di luar juga Oke berarti Oke Itu nadar Ini lah ya Kalau masalah Atlet Indonesia Kita Nggak usah Biasanya itu Sport enthusiast Yang faktor Sport enthusiast Biasanya Kalau sport enthusiast Lebih ke cowok sih Kalau cewek Rata-rata Nurunin berat badan Kalau cowok Ngapain Biasanya Baking Masul mes Oke Saya mau Biasa lo sering tanyain itu Bajanya nggak ketat-ketat Bajanya ukurannya Kecilin lah Biar ketat Bisa sih Kalau Objek-objek Cuma pake baju ketat kan Bukan lo berotot Tapi jangan beli baju baru Itu Mau hemat juga Lu pernah Tadi balik ke negative case Pernah nggak sih Sering nggak Atau emang Mostly Atau kayak gimana nih Jadi Ya Lu sebagai konsultan Gitu kan Orang dateng Biasanya kan Udah dikasih assessment Kasih solusi Kayak gini Makanya gini Orangnya kayak gini Tapi Itu biasanya ada Dalam waktu kan Misalnya Misalnya dia menurunin berat badan Gitu kan Lu udah ngasih saran Dalam waktu Sekian bulan Gitu kan Sering Sering pernah nggak Kejadian bahwa Itu nggak 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 achieve Dari si klien lu Nah itu Salah siapa Itu gimana tuh Either di online Ataupun di kehidupannya dia Misalnya ada temen yang pakai produk Tidur turunnya lebih cepat Kok dia lebih cepat sih mbak Daripada saya Padahal yang mulai saya duluan Jadi ini perbandingan Oke Terus apa namanya Ada juga yang Mungkin ada ngeliat Temennya juga Dengan proses yang sama Apa namanya Jamnya juga sama Maksudnya jam terbangnya juga sama Untuk dietnya Tapi dia temen yang lebih cepat Atau dia lebih lambat Atau kebalikannya Kayak gitu Itu juga jadi faktor Karena dia nggak fokus Sama dirinya dia sendiri Tapi dia secara Apa ya Secara program Ngikutin nggak sih Saran dari Lu Apa Kayak gimana Biasanya orang-orang yang gagal itu Atau Emang mereka bandel Kurang disiplin Biasanya sih nggak disiplin ya Biasanya emang nggak disiplin Nggak bisa jaga untuk Biasanya lebih ke ngemil Ngemil-ngemil malam Biasanya gitu Misalnya dia tanya Saya nggak pernah ngemil kok mbak Saya nggak pernah ngemil Kalau malem-malem Tapi giliran dikorek-korek gitu kan Ditanya sambil ngobrol aja Biasanya gitu kan Apa namanya Saya kemarin ada makan ini nih mbak Apa namanya Martabak Martabak Tapi cuma satu kok Kayak gitu Itu nggak ada banget ya Nggak apa Itu biasanya ada lanjutannya lagi Tapi setelahnya saya makan kerupuk Berapa ya saya lupa Abis itu saya minum kopi Es kopi susu Es kopi susu Bukan hitam Es kopi susu Biasanya emang Mostly gara-gara nggak disiplin Tapi pernah nggak sih Yang Akhirnya kayak Nyalahin konsultannya Karena Ya mungkin dia ngomongnya Ketuh gitu Mbak Krogramannya Mungkin kalau kekonsultannya Enggak ya Karena biasanya udah dikomunikasikan dari awal Gitu kan ya Kalau misalnya Apa namanya Yang menjamin Apa namanya Bisa turun Apa enggak Itu kan dari kliennya sendiri Karena klien yang melakukan Kita cuma kasih rekomendasi Sama guide aja nih Gitu kan Guide Guide yang tadi ya Kayak lu harus menghubungin dia Dalam berapa hari sekali Kan misalnya Kalau misalnya di Apa namanya Kalau di tempat gue itu Lebih ke Ada periodnya ya Misalnya lo daftarnya Yang 3 bulan 6 bulan Bahkan yang setahun Oh Timelinenya gitu Jadi kan Emang udah ada Kayak itu Tadi kasih timeline Misalnya 3 bulan Biasanya nggak langsung 3 bulan deh Sebulan dulu Biasanya kita Dalam sebulan itu Apa namanya Maksimal turunnya adalah Apa namanya Setengah kilo Sampai 1 kilo Itu per minggu Dikaliin aja Sebulannya berapa Kayak gitu Pokoknya range-nya Setengah kilo Sampai 1 kilo Untuk penurunan berat Penurunan berat Badan yang aman Inner juga Kalau yang mau naik pun Juga segitu Jadi emangnya Nggak bisa cepat-cepat Karena kan yang Tadi Polanya juga dilihat Kan juga Mempengaruhi Kayak gitu Kalau misalnya Turunnya cepat Tapi ternyata dia Dietnya diet ekstrim nih Gitu udah Banyak juga yang udah Kasih rekomendasi Misalnya Gue udah kasih diet 1.700 gitu Tapi menurut mereka Kebanyakan Apa itu diet 1.700 Dia 1.700 kalorinya Kalorinya per hari Per hari 1.700 kalori per hari Kayak gitu Tapi mereka ngerasa Masa gue biasanya makan Nggak segini Gue makan lebih dikit Jadi makan ini Sama dia dikurangin lagi Terus tiba-tiba Terus tiba-tiba ada laporan Mbak Aku tadi Apa namanya Aku tadi pusing Terus pas dicek Pas kita riko lagi Makan ini kayak gimana Gitu kan Emang sama dia dikurang-kurangin lagi Kayak gitu Jadi aku nggak makan nasi Soalnya tadi Ya udah tahu kan Jawabannya Bandel ya Selanya Kayak gitu Maksudnya kayak Banyakan cepat-cepat Turun Masih pengen turun Karena kan kayak Gue udah bayar disini Gue harus ada hasilnya Yang signifikan nih Padahal Apa namanya Untuk Kayak Kayak tadi Karena kita juga Ngebenerin mindsetnya Terhadap makanan Seperti apa Gitu kan Maksudnya Kita makan Kadang itu Ada juga kebiasaan Dari rumah ya Maksudnya Dari orang tua dulu Makan Kalau misalnya makan Harus kenyang Gitu kan Padahal kayak Harus habis nasinya Nasinya harus lebih banyak Kok masih nasinya cuma dikit Leng Banyak Suka dimarahin Kayak gitu kan Padahal kan Kalau misalnya Apa namanya Rekomendasi Dari Kemenkes pun juga Nasinya tuh Paling cuma berapa sih Seperempat Seperempat dari piring kita makan Setengahnya adalah sayur Tergantung piring Iya Bisa aja kalian gitu ya Makanlah kalian Piringnya gede Orangnya gede Akan kecil nih Kan juga bisa mempengaruhi Gitu kan Oh iya juga ya Gitu Jadi kayak Ya paling Apa namanya Nasi cuma seperempat Apa namanya Prote ini juga lebih banyak Terus Sama Sayurnya juga lebih banyak Bisa sampai setengah piring Disarankan Lebih banyak Ini ya Komposisi Ya balik Tapi gue penasaran deh Mbak Kan ya Itu salah satu Kerjaan lu Buat Kayak Ngitungin Nutrisi Di suatu Makanan Let's say Kayak kalian misalnya tadi Nyarani 1.700 Kalori dalam sehari Gitu kan Itu tuh Kayak Outcomenya tuh Kayak Lu tuh Ngasih menu Apa Cuman itu aja Nanti si customernya Mikir sendiri Itu dapet 1.700 Sampai Apa aja yang harus dimakan Gitu Oke Outputnya Menu Menu Tapi enggak juga sih Biasanya Ada beberapa Client juga Yang Biasanya Kalau gue mau lihat dulu Dia kebiasanya Seperti apa sih Atau nanti Kita sesuaikan Dari menu Biasanya dia Seperti apa Jadi mereka foto aja Gitu kan Foto terus kita kasih Masukan seperti apa Tapi harus masak Sendiri gak Enggak Apa gitu Jadi Beli pun boleh Kalau gue Dekat rumah ada Warteg Itu gue tinggal Foto-fotoin Menunya Ini Biasanya sih Enggak harus Menu-menu Wartegnya Lo fotoin juga Siga Kayak lebih gini aja Apa namanya Lo tau kebutuhan Misalnya Nasi lo berapa Gitu kan Misalnya Satu Misalnya Gue bilang Misalnya Misalnya di menu Yang gue kasih Menu-nya adalah Nasi 100 gram Misalnya proteinnya Protein let's say 100 gram juga Gitu kan Terus sama Sayurnya juga 100 gram Gitu kan Yaudah paling Kalau misalnya Mau di Apa namanya Mau di aplikasikan Lebih ke Nasi 100 gram Itu seberapa sih Kayak gitu Secentok Secentok Sekiranya satu centok Agak munceng dikit Jangan yang rata Rata tuh paling Cuma berapa 50-80-an Bukan centok nasi padang juga Centok nasi padang Centok nasi padang Sekitar Bantok 80-an 80-an Kalau sekali ya Tapi kan Kalau misalnya Nasi padang 2-3 kali Tapi itu buat seharian Yang lu kasih Seperti 700-an Buat sehari Kayak gitu Tadi kan Dipecah lagi Per waktu makan Besarnya berapa Waktu makan snacknya berapa Terus juga Jam makan Jam makan juga Mempengaruhi Orang 1700 Kadang Dipenuhin Kayak Orang IFD Intermittent fasting Dia kan pasti ada Apa sih namanya Jendela makan Istilahnya mereka Jadi kayak Mereka bilangnya Tidak sarapan Tapi ternyata mereka Jendelanya dia Mulanya di jam 10 atau di jam 12 Itu Itu sih Biasanya gue kasih tau Itu sebagai sarapannya dia Walaupun tidak pagi Karena kan sarapan Biasanya di Kita taunya Sebelum kita Aktivitas Sebelum keluar rumah Itu namanya sarapan Kalau udah sampe Kantor Udah gak sarapan Padahal Apa namanya Lebih ke Makanan yang pertama kali kita konsumsi Itu bisa dikatakan sebagai sarapan Jam berapa pun Jam berapa pun Sebenarnya lebih Untuk mengubah mindset sih Karena dibandingkan Saya gak makan Kayak gitu Saya gak sarapan gitu kan Tapi ditanya Makan paginya Makan pertama kalinya Jam berapa Jam 10 Makannya makan apa Makan nasi uduk Itu gak sarapan kata dia Atau gak biasanya Harus itu tuh sarapan ya Sarapan tuh yang harus Jam 6 sampai jam 8 Iya kayak gitu Karena udah Udah mindset Udah mindset Karena orang Biasanya taunya gitu kan Apa namanya Namanya sarapan itu Ya sebelum Lo berkegiatan Padahal Bisa Bisa dikatakan juga Sarapan itu Udah makanan yang pertama kali Lo makan Kayak gitu Jadi kayak Lebih gampang Lebih gampang ininya sih Apa namanya Bikin Polanya Jadi misalnya Kayak jeda Kedajada Jeda makannya ya Misalnya Orang makan sarapan Jari Kalau yang biasa Jam 7 Terus jam 12 Terus sekitar 4 jaman kan Jedanya Itu oke Tapi gimana Sama orang yang Intermittent fasting Yang Makannya Cuman Maksudnya Dia Berapa sih 10 10 berapa sih Lupa deh gue Misalnya 12 jam deh Eh 12 jam Dikit banget 16 16 16 jam gitu Kommernya jendela makannya Kan sisanya doang Gitu kan ya Sisa dari itu Ya masa Dengan konsumsi Misalnya 1.700 Dalam waktu Apa namanya Serikit itu Lo Lo makan Pastikan jamnya Deketan 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 Kayak gitu Itu kan Orang jadinya Begah Oh iya sih Harus diatur Jadi jam makannya Seperti apa Selangnya Dari makan ke makan Itu Baiknya jam berapa jam Baiknya berapa jam Itu sebenarnya Tergantung orangnya Si Syukurin Padahal gue mau Dapat jawaban itu Lebih kayak gini Mudahnya Kalau misalnya Gue dekat setau ke klien Lebih ke Jedak Dari makan besar Satu Makan besar Kedua Misalnya sarapan Kemakan siang Itu Tiga sampai Empat jam Kayak gitu Tapi Ada Apa namanya Ada kan Di antara waktu Makan itu Ada waktu snack Itu per dua jam Kayak gitu Misalnya ada orang Yang Jadi lima kali ya Lima kali Gue normal Makan lima kali Tapi kan Keposisi Coba lo kasih tau dia Makanan lo Sama sih Makanan gue juga Keposisi Sama aja Dua kali snack Sama tiga kali Makan besar Kalau lima kali Makan besar Lo itu kan tadi Lima kali Makan besar Tapi tergantung Goalnya Tapi tetap sama Itu snack Tapi beda-beda ya Maksudnya gimana tuh Kalau goalnya Tadi Si sport entusias Mau Gedein badan Sama Tapi biasanya Frekuensinya Lebih banyak Gak lima gitu Makan Lebih Bisa lebih Gak mungkin lima dong Tapi makan gede Cuma tiga Makan gedenya Iya Rata-rata tiga Tapi biasanya kan Mereka Ada tambahan ini ya Supplement Supplement Misalnya Apa Susu whey Oh iya Kayak gitu Itu kan juga dihitung Juga dimasukin kan Kalau semua dimakan Begah ya Menurut mana Protein check ya Gimana Bagaimana cara memasukkan 2000-3000 kalori Kedalam mulut 3000 kalori Itu gede banget Gede banget ya Kalau kayak gitu Lo Olahraganya juga harus Diseimbangkan Nanti konsultasi lah Bagaimana caranya Nah Tadi Balik lagi Ke Apa profesi lo Sebagai Ali Gizi Iya kan Lupa gue Tadi contekan disana Kalau disana Nah Kalau Secara general aja Tadi kan lu bilang Industri bisa ke rumah sakit Bisa konsultan Kalau karir petnya Secara general aja Gitu Dari Orang yang lulus kuliah Sebagai Masalah Ali Gizi Biasanya kan Itu dari awal Staff Mungkin sampai Tertingginya Biasanya Baru lulus Biasanya jadi apa Apa aja sih Secara title Ya gampang Mungkin di rumah sakit Kalian Kalau di rumah sakit Ya sebagai Ali Gizi Ali Gizi Staff aja gitu Kalian Terus Kemudian Biasanya tuh Di rumah sakit Itu ada Biasanya ada Apa namanya PIC PIC Buat dapur Sama PIC ke pasien Siapa Gitu kan Ada itu Terus Kemudian Bisa jadi Kepala Instalasi Instalasi gizi Di rumah sakit Instalasi gizi itu Apa Kepala gizinya Oh jadi Kepala gizinya Kepala bidak itu Departemen Kayak gitu Managernya Staff-staff itu Managernya Manager gizi Lebih Responsibilitasnya Lebih ada Gitu kan Jadi Lebih Managerial Kayak gitu Nah kalau Lu kayak Konsultan kayak gini Kayak gimana Wah sebenarnya Gue lebih Kemacam-macam sih Karena Karena gue bukan Passionate Di rumah sakit Jadi gue pergi ke Industri Jadi waktu Apa Gue tuh Terakhir Kuliah Kuliah tuh Semper part-time Juga kan Semper part-time Di Coffee shop Gitu kan Coffee shop gede deh Emang Sengaja buat cari nama Cari lulus Sudah dapet Gampang kerja Terus Kemudian Apa namanya Abis dari part-time itu Gue ke Apa namanya Industri makanan Gue ke industri makanan Apa itu? Industri makanan Kayak apa? Jadi QA Quality assurance Quality assurance Makanan Wah tester makanan Iya Setelah hari Gerajain makan Nyobain produk dong Tapi Itu salah satu Ini Path Kalau Diri mau Lulusan Aligizi Bisa jadi Karir Profesi Jadi barangan Sama kayak Teknik pangan Oke Gitu Terus Apa namanya Jadi Bentar Nyobain Makanan itu Apa outcome Enak gak enak Atau Sosial standar Atau enggak Report Reportnya Lebih ke gini sih Karena dulu Quality assurance Gue sebagai Auditor Apa namanya Bukan Maksudnya Ada macem-macem Sebenarnya Ada di dapur Ada yang R&D Segala macem Ini gue yang auditor Jadi gue yang Pergi ke outlet Jadi biasanya kan Udah ada standarnya Standarnya apa aja Dulu gue di Toko Donat Oke Toko donat Terus Kemudian udah Nge-checkin Donatnya Apa namanya Yang diproduksi Bagus apa enggak Dia apa namanya Fluffy apa enggak Secara fisik gitu ya Secara fisik Terus Dia Kopo enggak nih Gitu kan Terus Biasanya ngeliat lagi Dari dapurnya dia Bersih Apa enggak Terus Dari bahan-bahan ini Yang dikirim Yang dikirim masih fresh Masih fresh apa enggak Atau udah ada barang yang Expired Yang kayak gitu Terus kita juga nge-checkin Ada pes apa enggak Karena kan Masuknya keamanan pangan Gitu kan ya Gitu Tapi gak nge-check Kayak Nutrisi Itu mah udah ada ya Pasti udah ada Standar Nutrisi Kalau di rumah sakit ya Generalnya seperti itu Dari staff Tapi tetap Istilah titalnya ya Ali Gizi Baik itu staff Senior Sampai manager Kepala Instansi Instansi Kepala instansi Terkait Terkait gitu Nah kalau Lu sendiri menurut pengalaman Lu challenge terbesar Main Main Lu profesi Ahli Gizi ini apa Ahli Gizi ini apa Mungkin kalau dulu Apa namanya Masih terbatas kali ya Untuk lapangan kerjanya Dibandingkan sekarang Sekarang tuh udah luas banget Ada istilahnya sekarang Nutripreneur Nutripreneur Yes Kayak entrepreneur Tapi nutrisi Yes Misalnya lu punya catering Oke Lu punya catering Apa namanya Lu bikin usaha sendiri Konsultan sendiri Itu juga bisa sekarang Oh catering sehat Catering sehat gitu Yang dulu itu lu Yang lu pernah Oh lu pernah ya Gue pernah merena kan Ingat gak sih Sekian lah harganya Seporsi ya kan Kayak iya tuh Jadi sekarang udah-udah Lebih luas ya Maksudnya lu bisa kemana-mana Maksudnya ya Lu sekarang jadi konten-konten Kreator Gizi Gizi pun juga banyak Iya Jadi lu kerja sendiri gitu Kasih Lo bikin konten Atau apa Kehubungan sama itu Karena sebenarnya Kalau Jujur aja Kalau di rumah sakit Kayak Kita bersaing sama Sama dokter Gizi Kalau untuk di Kota besar ya Kota besar itu Rata-rata Untuk manajerialnya Rata-rata dokter Gizi Oh Bukan lagi Ahli Gizi Kayak gitu Jadi Ini perspektif gue Berkembangnya Di situ-situ aja sih Kecuali Kalau misalnya Lu kerja di rumah sakit Misalnya rumah sakit RSUD gitu Karena itu kan Dari pemerintah Mungkin lu bisa Kemana-kemana lagi Bisa ditarik kemana Tapi kalau rumah sakit Swasta Kayaknya di situ-situ aja sih Ruang melangkahnya Bakal di situ-situ aja Karena tadi bersaing sama Dokter Gizi Kalau secara prestis-prestisan Itu tetap masih prestis-prestisan Dokter Gizi Kenapa coba? Enggak tahu Enggak Pengen tentang perspektifnya aja Ya karena ada Ada label dokter Iya ada title Title dokter itu Karena kuliah Halu ulama Katanya sih gitu ya Tapi sebenarnya Spesialis Gizi itu Katanya memang setahun Beratah tahu dong Iya Katanya Katanya Tapi enggak tahu sih Nanti cari Dokter Kayak gitu Nah sebenarnya Kalau misalnya tadi kan Di Gizi pun juga ada Tingkatannya Jadi misalnya enggak Cuman Lu lulus Lulus S1 Itu dikatakan sebagai Nutritionist Tapi itu juga ada Kita ada Apa namanya Uji kompetensinya juga nih Uji kompetensi Sebagai nutritionist Nah Kalau misalnya kayak gue Sekarang sebutannya kan Dietitian Dietitian itu ada sekolah Hanya lagi Lu ngambil sekolah lagi Untuk jadi dietitian Jadi kayak Lu mau jadi pengecara Lu ngambil sekolah pengecara lagi Kalau lu harus Kacenah hukum Enggak bisa praktek Iya Sama kayak Psikolog harus S2 dulu Atau enggak Kayak dokter harus ngambil Apa namanya Sekolah lagi Buat ngambil Gelar dokternya Dokternya Atau mau Tambah spesialisnya Iya Berarti ini tuh Ya profesi yang Enggak terjadi Kalau lu Yaudah kuliah Terus terus kerja itu Enggak ya Harus lengkap Sertifikasinya Semuanya License Harus berlisensi Berlisensi Jadi hati-hati ya Kalau misalnya Sama ada diet coach Diet coach gitu Karena suka disama-sama Ini sama ahli gizi Padahal beda Diet coach itu Biasanya cuma orang-orang Yang berhasil diet Oh itu istilahnya Bukannya Jadi kalau gue berhasil Gue bisa diet coach Atau kan dia ngambil Ada ini loh Jadi kalau misalnya Di luar negeri tuh Ada kayak Sertifikasi Untuk jadi Nutrition coach Beda tapi nih ya Bukan Karena dia Bukan sekolah gizi Iya Kayak gitu Dia cuma mengerti Berdasarkan pengalaman Pengalaman dia Itu ya Yang harus harus dimengerti ya Teman-teman ya Itu biasa mengecoh Karena harga Harganya 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 lebih murah Tapi itu jelas Berbeda kan Maksudnya Jauh kan Iya jauh Kayak gitu Misalnya kayak Biasanya mereka lebih Kalau misalnya Dari gue pelajarin ya Apa namanya Mereka tuh Biasanya lebih strikt Misalnya gak boleh makan Apa namanya Gak boleh konsumsi Minyak Gak boleh sama sekali Mereka bisa sampai Ngelarang Gak sampai kayak marah Gak bisa makan gorengan Kok makan minyak gitu Iya Bisa yang gitu Gak boleh makanan sih Kayak gitu Jadi orang jatuhnya Lebih stress Orang gak bisa enjoy Sama makanannya Nah yang kayak gitu-gitu juga Biasanya larinya ke kita-kita juga Ujung-ujungnya nih Susah Kok gitu Tapi mereka jadi punya Udah punya mancet Itu udah punya mancet Dilarang-larang itu Jadi mereka ada ketakutan Terhadap makanan Kok malah takut makan ya Iya Kebanyakan nih mbak Iya sih Jadi worry gitu ya Karena udah pernah Dimarahin Jadi ada trauma Terhadap makanan Jadi coachnya marahin Iya Jadi kalau misalnya Banyak kok diet coach Diet coach yang kayak gitu Yang marahin Ini kok makan ini Makan ini Gitu Padahal kalau misalnya Cuman ahli gizi Paling kita kasih rekomendasi Oke gak apa-apa Hari ini makan ini Besok mungkin Di Apa namanya Disetuaikan lagi aja Misalnya kayak Kayak misalnya Nanti kita sesuai makan Makan martabak nih Gitu kan ya Ya pasti kan Martabak emang Makan langsung abis Enggak juga kan Kayak gitu kan Itu bisa disimpen Banyak Oh gini sama Banyak orang juga yang mikir Makanan tuh harus Lalu langsung abis Padahal gak harus kan Iya sih Prinsip gue gitu Kayak udah dibuka Ya abisin Harus abisin Karena kan bisa disimpen Udah kenyang terus Aduh tapi belum abis Males nyimpen Itu yang bikin surplus kalori sih Karena rasa sayang Rasa sayang Sayang sama makanan kan Sayang sama makanan Udah diambil Udah dibeli Padahal kan gak harus langsung abis Ya disimpen aja Ya akhir-akhirnya Kalau kata kakak gue Itu paling ke depan sampah juga Kalau disimpen Jadi oke abisin aja Jadi abisin aja Gitu Oke Itu tadi ya pesannya Jangan terkecoh sama Apa istilahnya gak itu tuh Diet coach Diet coach Sama Aligizi Itu beda banget Beda-beda Oke Nah balik ke Industri Tadi kan lu bilang Sebagai Aligizi Zaman dulu Itu biasanya Ke rumah sakit aja Dan sekarang lebih banyak Gitu kan Bisa lu kasih tau gak Yang tadi yang lebih banyak tuh Kemana aja Apakah Kalau yang gue denger Salah satunya lu kan bisa jadi konsultasi Atau Misalnya ke Apa sih yang BPPOM BPPOM Yang pada pemerintahan Rata-rata tuh Karir pet seorang Bukan karir pet lagi ya Industri yang bisa dimasukin Industri Aligizi ini kemana aja Industri Gizi itu sekarang Apa namanya Luas banget Jadi gak Kalau misalnya Berdasarkan dari title Nutritionist Misalnya nutritionist Nutritionist itu Dia ranahnya adalah Cuman boleh sampai Dia harus gabung sama organisasi Rumah sakit Misalnya contoh rumah sakit Atau klinik Kayak gitu kan Kalau misalnya dietitian Itu lebih luas lagi Lo boleh buka Apa namanya Lo boleh buka Praktek sendiri Lo boleh Boleh ngurusin surat izinnya aja Ngurusin apa Administrasi segala macam Udah ada Lo silahkan Boleh buka sendiri Terus kemudian Kalau di industri Bisa juga jadi dosen Jadi dosen Terus kemudian Jadi Researcher juga banyak Sekarang Researcher Gizi Terus kemudian Jadi Di Pemerintahan Gak cuman di kesehatan Juga ada Misalnya Di Apa namanya Pertanian Itu juga Ada legizi juga Oke Legizi hewan Gitu ada Ada Itu sama Dari Beda Oh beda Itu udah Belajarnya beda sih Makanan hewan gitu ya Khusus makanan hewan Tapi gak maksudnya Secara pendidikan itu sama Cuma ada di dalamnya Di pisah Enggak beda Oh beda Biasanya itu Ini sih Kedokteran hewan Oh Beda Itu jauh ya Manusia sama hewan Itu beda Terus Pertanian BPOM Tadi ada Terus Kemudian Nutripreneur Tadi itu sendiri Bikin usaha sendiri Terus Kemudian Content creator Nowadays gitu ya Karena lebih banyak kan Karena lebih banyak Lihat visual gitu kan Jadi bisa masuk lah Banyak juga sekarang Penulis-penulis Itu kan Apa namanya Penulis-penulis artikel Yang di Kesehatan Itu yang pake Gizi gitu kan Itu Lu gak bikin Konten Bikin kok Ada Oh ada Ntar kita bahas Ada di medium Oh di medium Oke Oke Sekarang di luar tadi Udah banyak cerita Mengenai profesi Job deskripsi Dan sekarang Lebih kini deh Tadi kan lu dewa-wawa Nanya diet itu apa Nah sekarang kita Mau tau diet Yang bener Itu seperti apa Prosesnya ya Lebih kayak Kayak Kalau pribadi Misalnya gue sekarang Melanjutkan diet Cuman Kayak gue baca doang Oh menurut gue Bener gue ikuti Menurut gue Bener gue ikuti Ini gampang Gue ikuti Dengan gampang aja Tapi Prosesnya Secara jeneral Lu harus Baiknya konsultasi Kayak gimana Kayak gimana Pertama banget Lu harus sadar Kalau lu lagi Mengatur pola makan Pola makan Bukan berarti Apa namanya Bukan berarti Lu menghilangkan Salah satu Z gizi Tapi lu melengkapi Salah satu Z gizi yang kurang Atau yang lebih Yang lebih dikurangin Yang kurang Ditambahin Diseimbangkan Berarti lu harus Tahu itu dulu Maksudnya kondisi kita Saat ini Set mindset Lu sih apa-apa Enggak nih Karena Apa namanya Yang namanya diet Itu lu berlangsung Seumur hidup Bukan cuman Tiga bulan Enam bulan Setelah itu Saat program itu Udah Kan Apa namanya Kita cuman guidance doang Tapi selanjutnya Kan lu yang menjalankan Iya sih Kayak gitu Jadi lu build habit Juga ya ketika Kita Masanya konsultasi Dalam periode Tertentu itu Oke Kayak gitu Terus Apa namanya Lu harus tahu Makanan yang lu konsumsi Terus lu harus tahu Ketika jam makan lu Lu tuh Lu tidak boleh Terdistraksi sama apapun Yang disarankan Tidak boleh terdistraksi Sedangkan Maksudnya Maksudnya Stuck pada jam itu Stuck sama jam Juga Flexible sih sebenarnya Karena lu setiap hari Makan beda-beda Jamnya Misalnya hari ini lu makan Jam 7 Besok jam 10 Ya kayak gitu Itu harus bikin Gak apa-apa Dibikin fleksibel Lu harus enjoy Lu juga ngeliat Apa namanya Kegiatan lu Hariannya seperti apa sih Kalau lagi sibuk banget Lu kan gak bisa Maksain Lu harus makan di jam 7 Terus Kayak gitu Harus dibikin fleksibel Karena kalau gak dibikin fleksibel Lu gak enjoy Salah satu keynya itu ya Enjoy Apa namanya Lu harus enjoy sama Makanan lu Terus juga Gak harus kok Lu harus Apa namanya Merubah ekstrim dari Makanan yang biasa lu makan Terus menjadi kayak Yang sehat banget Yang apa namanya Yang raw food lah Yang apa namanya Pokoknya Segala macam Makanan-makanan sehat Entah mahal Entah apa Gak harus Itu bisa disesuaikan Gak bisa juga kan Gak bisa gak Paling gak bertahan lama sih Kayaknya kayak gitu Semangat di awal Semangat di awal Seminggu lah Seminggu Lu sedih lah Seminggu Kok seminggu lah Semangatnya tuh Terus ada kesibukan lain Ya udah lupa Balik kayaknya normal Padahal kan lu bisa menyusahkan sama Apa namanya Keuangan lu pada saat itu juga Makanan berarti gak bisa Itu tuh Apa tuh Terkenal dengan Iya itu kan Itu sebenarnya Kenapa ya Itu Persepsi masyarakat sih Tapi yang dijual pun Kayak Mahal gitu Ya karena bahannya Dipakai apa dulu Oh kualiti dari Si bahannya Tapi kalau misalnya Kita bikin sendiri Kan kita bisa Apa namanya Kita bisa Ngukur sendiri Kita maunya kayak gimana Kalau misalnya Abis gajin Mau makan yang mahal Ya silahkan aja Tapi kalau misalnya Udah tengah bulan sama Akhir bulan Kita udah mau ngencengin Dompet gitu kan ya Ya kan bisa aja Tapi misalnya gak sempet makan Yang sempetnya beli Ya gak apa-apa juga Gak apa-apa banget Seleksibel itu ya Iya Jadi gak Misalnya kegiatan gue Biasanya Ya seperti Oh hari kerja Start dari jam 10 Sampai Malam gitu Tapi Oh pola makannya Kayak gitu Tapi kalau udah satu hari Ternyata Oh gue harus Pergi Dan Agak lost Berubah Itu gak apa-apa berarti ya Ada cara buat Caranya Paling Caranya kayak tadi gue bilang Apa namanya Lo atur makan lo Yang 4-3 jam Sama 2 jam Oh Itu perharinya Kunyinya disitu Kalau misalnya ngaturnya Misalnya karena lo mulainya Lebih siang nih Misalnya lo mulainya Lebih pagi atau lebih siang Ya itu tinggal diaturin Kalau misalnya Jam makan besar Sarapan sama makan siang At least 3-4 jam Tapi kan biasanya kita Yaelah 2 jam Sejam aja gue udah lapar lagi Ya gak apa-apa Lo makan aja Tapi lo liat Lo makannya makan apa dulu Kalau misalnya Mau makan gorengan Mungkin bisa lo pilih gorengannya Gorengan yang berserat Contohnya misalnya tahu isi Oh ada ya goreng yang berserat Tahu isi Tahu isi kan ada sayurnya Ubi-ubi Ubi boleh Kayak gitu ya Tapi lo lihat lagi Konsumsinya berapa pieces Terus juga biasanya Berapa poto Maksudnya besaran dari Misalnya contoh gorengannya Besar apa kecil gitu kan Kalau misalnya kayak Tahu isi kan ada yang Ada yang kotak kecil Kayak tahu sumedang gitu kan Jadi isi gitu Ada yang gede Ada yang segitiga Yang lebih banyak gitu kan Itu juga mempengaruhi sih Kalau tahu sumedang Gue bisa lebih kayak sekeranjang sendiri gitu Sepungsengnya itu kan Yang kayak gitu Karena kecil Oke Itu harus Belajar diperhatikan Ya kadang itu sih bener kayak Oke misalnya 1 hari 2 hari Seminggu kita sesuai jadwal Tapi tiba-tiba ya tadi Bisa ada kesibukan Terus kita ngerasa Ini gak sama nih Terus udah aja Ubar Udah suka-suka gue lagi Kayak gitu Kayak pola yang kemarin udah dibikin Eh jadi rusak Terus Lagi Padahal harusnya balikin lagi Iya makanya Harus bisa fleksibel Harus sama enjoy Lo harus kenal sama badan lo sendiri Butuhnya seperti apa Terkadang kayak Udah Apa namanya Orang udah Udah Apa namanya Udah merasa Bayar Jadi gue cuma mau tahu Beres doang nih Iya sih Aduh Padahal kita balik Kayak balik lagi Kayak balik lagi kan Yang jalanin kan Apa Diri sendiri Yang nentuin berhasil apa enggak Ya diri sendiri juga Gitu Kerjasama lah ya Gitu Kan jangan tersi Aku udah bayar ke lu Berarti lu yang tanggung jawab Buat bikin gue kurus Ya gitu kan Lu misalnya kan balikin lagi Wah ya makan siapa nih Iya sih Bener juga ya Terus Make sense Terus lu pengen turun berat badannya Signifikan Tapi lu makannya sama aja Gimana bisa Gitu kan Oke Kalau misalnya Rata-rata nih mbak Gue mau tahu aja sih Kalau gue mau konsultasi Sama lu Atau kantor perusahaan Lu biasanya range Nya kayak Rate-nya Gue harus Ya rate-nya Gue harus punya berapa Rate-nya Ini yang Dari kantor aja kan Kalau misalnya Kita tuh ada Apa namanya Satu Ahli gizi Sama ada Ini juga Apa namanya Fitness coach-nya juga Oke Itu Tiga bulan itu Di 1,8 sekian Tiga bulan Tiga bulan Itu Termasuk Tadi Lu alih gizi sama Coach Coach Fitness coach 1,8 Tidak terlalu Tiga bulan Tiga bulan kan Itu gak terlalu Saya gak terlalu Tidak terlalu mahal Tidak terlalu mahal Ternyata Ya gak sih Coba dibandingkan sama Apa Kalau misalnya Lu ngebandingin sama Produk-produk Itu berapa Atau gue ngebandingin sama ini Gue pernah Fitness kan Terus bayar Personal Itu jauh Terus tapi Dia kan gak Maksudnya dia gak nguntur makanan Cuma lebih ketika gue dateng Di Ini Tapi kalau ini coachnya gak dateng kan Enggak online Jadi udah dikasih workout plan Plan Tapi kayak boleh Minta evaluasi juga kan Iya Namanya konsultasi Ini bener gak sih gue Gini kan Itu ya Selama Misalnya Lu joinnya di tiga bulan Lu akan dipimpin Selama tiga bulan itu Oke Oh Di luar tiga bulan Ya udah ya Kontrak udah habis ya Kalau memperpanjang Boleh Top up Untuk ngebeat habitnya Gitu kan Lu dari dulu udah pengen Jadi Si dietitian ini gak sih Enggak Enggak Gue tuh dulu Sebenernya Apa namanya Gue tuh suka masak awalnya Oh Masih berhubungan sama makanan lah ya Iya Tapi kan kalau misalnya Dulu tuh mau masuknya per hotelan justru Oke Tapi gak boleh sama bokap gue Iya Kayaknya seru gitu kan Oh Kayaknya seru Kita ada episode Dengerin episode ketiga kita Barang chef Dia ngasih tau soal Ya bagaimana Kenyataannya di Di dapur sana Tapi kan gak boleh nih Sama bokap gitu kan Terus akhirnya dulu tuh Ada kakak sepupu Kakak sepupu tuh Eh Kakak sepupu tuh kuliah gizi Terus juga waktu itu dulu Sempat ngeliat Apa namanya Konten di tv Gitu lah Konten di tv Jadi ahli gizi Kayak ini yang wawancara Ahli gizi Enggak gitu ngeliatin Kegiatan Tuh lama banget Itu gue masih SMA coy Apa namanya Ngeliat Kalau misalnya Di gizi tuh kayak Lu belajarin ngeliat lab Tapi lu masak juga gitu Kayaknya seru Gitu kan Ya udah jadilah Masuk ke gizi Inspirasi dengan Wah keren Iya Ya biasa Karena kesempatan Banyak Kayak gitu Cuman emang agak visioner Aja gitu Ngeliatin gizi Gitu Tempun seorang dulu Gak tau bahwa gizi kan Iya Jarang TV terlihat kerennya Ya lu masih nonton tv Zaman dulu juga emang tv Kali bumi Zaman dulu iya Iya sih Gak ada internet Internet tuh gak ajar Ada Cuman Cuman masih mahal Belum kejangkau Barang lewah Sangat-sangat mewah Pada saat itu Lu karena lu suka masak Lu bikin Tadi Produk Makanan sehat Sempat Zaman-zaman pandemi Itu gue bikin catering Malah pas pandemi Pas pandemi Pas pandemi Pas pandemi Gue kira sebelumnya Sebelumnya tapi gak Sebelumnya gak Terus kalo misalnya Event-event Apa namanya Lebaran Natalan Kalo misalnya Dia yang pesan-pesan Kue Kue Oh iya Lu pernah ngasih gue kue gak sih Sering bukan Terus lu pernah ngasih gue kue dia gak Dia sering gue ngasih kue ke gue Kayaknya gak gue bagi deh Oh gak gue bagi Kue lebaran Itu yang apa yang happy habit itu Iya Yang cateringnya Sampai sekarang itu Hiatus Tapi masih bisa dibangun Kalo hiatus sekarang Lagi nyari investor nih Sekarang Kalo ada Kalo ada Tolong Tolong Ini kue lebaran Kue lebaran sehat Gitu atau gak Gak kokis Pokoknya gue ngabisin Kue coklat gitu Braulis gak sih Yang gue kasih Lupa deh gue Pokoknya gue Banyak deh Kasih sama lele Mau lele ya Bukan ke lu sebenernya Mau habiskan Jangan banyak Oke Gue kan mau Naikin berat badan Jadi Makannya banyak Dia aja gitu ya Makan banyak Lebih susah Bantuin orang Nurunin berat badan Sama aja susahnya Susah 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 Iya Kita gak bisa Ngerubah orang Kayak Gak ngebah Gitu Dia butuh Apa namanya Experience Yang dia alamin Sendiri dulu Terus Apa yang dia rasain Baru Apa namanya Timbul Rasa percaya Kalo misalnya Itu akan berhasil Atau enggak Gitu kan Kayak gitu gue kira iya sama tuh berarti sama apa tuh? sama apa? iya sama-sama susah iya sama-sama lu kan enak kurus gitu sama ini sih, metabolisme mempengaruhi aduh orang yang gampang banget kurus atau emang udah secara genetiknya kurus itu tuh emang ada ya? ada emang kayak gitu ya? ini gak enak, gue gak mau kurus ini maksudnya kalau orang yang udah genetik ya mau gimana kita bisa apa-bisa apain kan gitu tapi bisa di bisa tapi lebih lama balik lagi tergantung orangnya tergantung orangnya eh Raga udah pengen ini aja gak? oh ini terengar dulu tapi udah mendingan sih dia dari yang dulu oh iya berat gue udah 73 sekarang dari? 60 something gak sih? oh gak, waktu ketemu udah 70 sih atau 5, eh 69 gitu lah ya cungkring-cungkring gitu sebelum lo ini gak? sebelum lo muay thai lu masih nganteng-nganteng-nganteng doang itu kayaknya masih kurus banget deh kayaknya gue udah dari 2016 pokoknya gue selama 3 tahun tuh gue berhasil menaikkan 10 kilo oke susah banget 3 tahun gue berhasil menaikkan 10 kilo nah karena lo tinggi gak? sebenernya kebutuhannya justru lebih banyak nah iya kan kan capek makan terus gak karena lo gak tau nutrisinya kali ya yang penting apa lo gak samakan gitu kan yang menurut lo akhirnya ini baik buat gue kayaknya ternyata enggak jadi buncit doang jadinya bener itu susah lagi ngilangin yang itu ya buncitnya kan jadinya yaudah terus kalau gue cuma ngikutin tips-tips dari influencer di sosmed tuh gak apa-apa gak sih? hmm influencer nih influencer siapa dulu nih siapa dulu ya fitness-fitness mania yang berhasil fitness berarti balik lagi kan pokoknya yang gue liat oh iya gue pengen kayak dia nih badannya nih kalau fitness berarti kan gerakannya ya gerakan olahraga pun juga setiap orang bisa beda-beda gue yang dia makan itu gak apa-apa ya? hmm hmm karena gak cocok-cocokan juga gak? oh gak bisa gue gak bisa harus apa namanya kayak matokin harus apa-harus apa tapi memang disarankan ya better lo konsultasi hmm gak cookie cutter gitu ya dia berhasil gue coba juga berhasil hidup lo sama hidup dia beda apa yang lo makan juga beda ya kan? biasanya orang yang di sosmed tuh juga ya kasih postingnya kan makan makanan yang pas lagi enaknya doang kalau misalnya dia lagi gak enak kan pasti gak kan? deh kok posting ya juga mereka udah bahagia karena udah achieve jadi bisa happy aduh buat ngejalaninnya mah sial nih akan gak enak capek nah kalau kayak gitu lo profesi sebagai dietitian ada pressure gak buat lo harus terlihat langsing ya istilahnya fit sama client atau kalau langsing enggak ya tapi lo gimana cara lo merepresentasikan makanan yang baik seperti apa sih bentuk tubuh yang baik tuh gak harus selalu kurus gitu enggak juga yang penting lo balance lo melihat apa body composisi lo seperti apa hmm misalnya persen body fatnya lo berapa masa-masa lo berapa kayak gitu itu akan lebih kenapa lo harus memperhatikan orang lain lihat apa enggak kan yang terlihat lihat apa enggak dari nah lo gak pressure dari orang tuh nganggupnya gitu gak sih orang tuh siapa banyak banyak sih maksudnya kayak bukan mungkin kalau gue gak pernah kayak maksudnya kayak cibiran kayak gitu mungkin ada teman-teman ahli gizi yang lain yang mungkin emang secara bentuk tubuhnya lebih berisi lah jadi bilang kok lo ane gizi tapi lo gemuk iya kan suka gitu ada juga kok itu yang apa namanya yang ane gizi kayak ngebuktiin kalau misalnya emang badannya lebih berisi gitu kan tapi secara komposisi tubuhnya dia oke kok masih masuk dalam range yang sehat oh kayak gitu tapi harus sehat gitu lah ya iya iya dong kalau misalnya sakit lo gimana mau bantu orang lain iya gak meyakinkan ntar ya kalau lagi sakit ini aja saya beri dulu gak ambil ini ya klien diatus dulu dia i see nah kita balik ke skill deh tadi kan pendidikan lo bilang udah balik ke alih gizi sekolah berarti ya lulusannya itu berarti kuliahnya itu alih gizi kan atau kesehatan masyarakat gitu ya ilmu gizi ilmu gizi alih gizi nah kalau di luar pendidikan formal itu biasanya skill apa sih yang dicari atau yang biasanya harus dimiliki seorang kesabaran seorang alih gizi terutama kayak lo dikonsultkan kali saat ini PR wow PR sekarang lo merepresentasikan lo sebagai branding terus gimana cara sama komunikasi sih karena lo kan harus konsul iya sih lo harus bisa motivasi terus kayak gitu tapi motivasi terus capek loh lo harus memotivasi gitu kan dengan lo kalau misalnya dengan apa namanya kalau dari kantor cuma tele apa namanya tele consultation doang kan kita cuma bayi suara doang kalau misalnya dengernya kayak oh ya halo selamat siang orang gimana dengernya jadi lo harus halo selamat siang iya itu kan belum pengaruhi tapi itu yang tadi lo dua skill PR sama communication itu ketika lo kuliah sebagai gizi itu ada apa itu dua sama sekali cuma dapat komunikasinya aja komunikasinya oh ada lah ya dikit sama management sih oh ada management enggak enggak maksudnya skill skill yang dibutuhin oh yang dibutuhin oh tapi yang enggak enggak ada di pendidikan formal tapi itu kalau misalnya lo loncat ini ya misalnya enggak ke industri di luar gizi misalnya di luar gizi misalnya kayak di rumah sakit atau apa gitu either di rumah sakit itu juga pake kok pake maksudnya kita ada sih belajar belajar ngitung unit cost kayak gitu itu ada tapi maksudnya enggak mendalami sedangkan kalau kerja lo lebih dalam lagi karena lo mesti tahu growth bisnisnya seperti apa ini kalau even yang di rumah sakit pun juga ini apa namanya instalasi gizi bisa dimanfaatkan seperti apa lagi sih selain cuma ke rumah sakit doang misalnya ke makanan ke pasien doang kita bisa kasih kemana lagi sih misalnya sih ya berarti lo mikirin lagi situ berarti berarti apa lo lupa pokoknya kayak gitu nah kalau misalnya nih gue enggak bukan gue sih ada anak-anak ahli gizi yang mendengarkan yang masih kuliah gitu kan yang udah ah gue pengen nih kayaknya jadi ahli gizi lo ada saran udah kuliah ya kan enggak tahu siapa tahu ketika di kuliah kayaknya ini bukan aku moding aja aku moding aja tiba-tiba nah itu ada ada saran enggak sih buat mereka untuk lebih mengenal dan lebih siap untuk menghadapi apa sarannya untuk yang mau masuk ke industri industri oke wah berat ya apa tadi dari pengalaman lo aja saran buat teman-teman yang mau bergulut di bidang yang berminat itu lagi udah kedapet lo harus minat coy kalau lo gak minat gimana mau happy mau enjoy gimana lo mau curious untuk cari tahu hal apa aja sih yang bisa dikembangin di gizi kan bukan kalau lo gak tertarik ya lo kan cari hal yang lain yang lebih lo tertarik berarti lo minat maksudnya lo dari ketika lo udah kuliah tapi terinspirasi acara TV udah minat gitu maksudnya nih kan tadi lo bilang si apa istilahnya tadi yang harus sekolah lagi diet detition detition harus sekolah lagi kan berarti kalau lo tadi gak ke sekolah lagi berarti lo gak bisa jadi detition kayak sekarang kan nah berarti itu kayak sesuatu yang baru juga buat lo kan nah lo kalau dulu tuh ketika lo kuliah sekolah lo emang udah minat ke yang detition atau yaudah gue sebenarnya alih gizi aja dulu kayak gitu sebenarnya sih lebih dulu tuh belum ada karena profesi detition tuh belum sampe nutritionist doang gitu terus emang beberapa tahun kebelakang ini lagi gencar-gencarnya untuk nambahin apa namanya apa sih namanya SDM ngembangin SDM untuk detition ini biar kompetensinya lebih tinggi lah kayak gitu jadi kan kalau misalnya di rumah sakit tuh kayak apa namanya jenjangnya lo bisa masuk ke ICU juga kayak gitu karena biasanya ICU itu ngatur cuma makanan dokter doang tapi sekarang bisa gizi juga kayak gitu karena kan makanan cair makanan cair itu gak semerta-merta harus komersil doang kita bisa bikin sendiri kok dengan yang lebih murah lebih yang nutrient dense yang kayak gitu Randy berarti lo harus nge-research dulu oke eh gue tadi lupa nanya karena lo bilang tadi lo sekolah lagi biasanya untuk ngambil sih profesi itu itu kira-kira berapa sih range lo harus sekolah lagi biaya sekolah berapa namanya setahun dong setahun kemarin karena gue angkatan awal jadi ada kampus baru buka apa namanya profesi profesi detition ini jadi sekitar dua puluhan dua puluhan setahun setahun all in ya paling ada nama-nama lah apa namanya uang fotokopi uang apa ya fotokopi bukan fotokopi apa namanya uang-uang modul gitu loh LKS LKS bahasa lo lebih lama lagi iya sih kertasnya dari kertasnya di karna darula nah kita balik mundur mundur balik mundur agak jauh biar teman-teman juga tahu ketika lo pertama dari setelah lulus masih sebagai Ali Gizi tadi ya sebelum lo ambil profesi ini penghasilan lo itu dulu saat lo baru profesional secara profesional itu di range berapa profesional ya itu sekitar 2014 akhir gue kira dia itu harganya 2000 dolar lo ngomong gitu kan gak sih era UMR lah 2000 berapa tadi 2014 UMR gitu lah sekarang pasti tetap berkembang apalagi ketika lo udah punya profesi itu sangat membantu banget gitu kan untuk ya berkembang di lebih baik itu dari segi industri dan profesionalitas oke lanjut lalu yang lanjut kayaknya pertanyaannya tadi itu udah cukup banyak sampe maju mundur maju mundur ya kayak ya terus kira-kira ada gak yang belum gue berdua tanyain ada tapi masih bisa lo sampai sesuatu yang penting yang sekiranya kalau gak ada sesuatu yang penting sesuatu yang penting kalau gak ada juga gak apa-apa kita nanya aja takutnya kita miss menanyakan sesuatu yang sebenarnya penting oh iya tadi gue lupa gue yang inget lu kan tadi lu bilang lu juga nulis katanya gue baca di sifat lu kan lu nulis artikel kesehatan tadi yang di medium itu ya itu masih lu mesti sering nulis kalau sempat kalau sempat boleh share nanti mediumnya ya biar kita taruh biar mereka terinspirasi kita juga tentunya terinspirasi terus kalau mau jadi kalau mau jadi klien kontak personnya nanti kita taruh ya bisa lu bisa spesifik milih saya mau consult bisa sih tapi anyway kalau gue udah sebenarnya karena udah ini aja sih gak karena udah 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 gak memegang klien klien thanks sekali jadi ke business development ya business growthnya aja oke tapi gak apa-apa kita taruh CPL lu ya boleh untuk teman-teman teman-teman kita ya saya aja kita yang mau boleh nanti kan juga di-share ke team juga boleh masuk lewat gue kok oke siap-neveral ada discordnya ada dong tenang aja siap oke Ami dari kita cukup thank you banget Ami udah jadi tamu di podcast kita podcast pengen jadi apa udah mau sharing banyak tentang profesi lu dan juga tentang tips-tips ya saran dan tips ya kan diet yang banyak itu kayak gimana ya kan harus perhatikan dengan siapa lu berkonsultasi tentunya ya kan ya thank you juga buat teman-teman yang udah dengerin semoga setelah dengerin lu tahu mau jadi apa sasatnya menjadi ahli gizi ya kan dan kalau kalian ada saran atau komen atau request mau bahas tentang profesi apa nanti kita taruh kirim email aja ke email kita nanti kita taruh di deskripsi oke dari kita kayaknya segitu aja sampai jumpa sampai jumpa semuanya thank you Ami thank you thank you bye bye bye